Halo selamat datang di channel mtl manhua kali ini komik haptard 352 ya oke teman-teman bagi yang belum tahu kenapa ini ada suaranya ya karena ini untuk monetisasi ya agar bisa monet dan mendapatkan penghasilan jadi harap maklum bagi yang tidak suka tinggal di anus aja ya timut dan isinya juga random oke di sini terlihat dimana si li xiangtian ini ya si li xiangtian ini dihajar oleh blood monarch kemudian setelah dihajar dia memuntahkan darah ya kemudian dan meninggal ya dia ya dia mati dihajar lagi jangan ganggu katanya setelah mati dihajar lagi oleh temannya oleh si yuksu ya agar tidak mengganggu kesempatan kata-kata si orang ini simprosi ya kemudian dia menendang menendang si yuksu dia dengan jurus apa ini ya namanya ya jurusnya ya seven step into the sky itu ya jurusnya dia menggunakan jurus tersebut nah kemudian disini terlihat ya setelah dihajar dia kemudian akan tapi yang menghajar imporsi langsung terjatuh ya terhuyung-huyung tidak punya kekuatan dia nah kemudian disini si si yuksu ini tertawa ya tertawa terbahak-bahak karena dia bisa memahami apa itu namanya ya makhami set step step into the sky nah kemudian disini dihajar lagi si apa itu ya si li shantian ya dihajar oleh dibunuh oleh si bledmonarch kemudian disini terlihat yuksu mulai ketakutan dia mulai mau pergi ya dan dia mau mengambil emperorsi mengambil kemudian dia mau pergi nah akan tetapi disitu masih ada linyu ya yang menyelamatkannya dihentikan oleh linyu agar tidak mengambil emperorsi kemudian linyu menggunakan palmnya ya palmnya atau telapak tangannya menjadi besar itu untuk menyerang menyerang apa ini namanya ya menyerang si yuksu akan tetapi yuksu menghindarinya ya dia terbang ke atas akan tetapi diatasnya itu ada lagi oleh bledmonarch yang konstata kata dia menghadapinya kemudian itu nah kemudian dengan pedangnya dia kemudian menghajar si yuksu ya si yuksu dihajar nah kemudian dia pedang tersebut menghantam si yuksu si yuksu tidak bisa melarikan diri nah itu kemudian si yuksu ya setelah dihajar dia muntahkan darah dan dia mati ya dia mati ya disitu dia the beast of this pile dia tertawa hahaha katanya tertawa bisa membunuh dua musuhnya kemudian disini ada ghost emperor dimana ghost emperor ini mau kabur ya kemudian di apa namanya itu disitu ada little buddha mengejarnya jangan pergi katanya kemudian akan tetapi di depannya itu ada linyu ada linyu di depannya kemudian si ghost emperor ini terkejut ya sambil dia memikirkan sesuatu kemudian dia berlutut ya minta maaf dia minta maaf kepada linyu karena menjadi musuhnya linyu bertanya lagi apa ada lagi katanya kemudian dia menjawab lagi sesuatu itu ya jadi dia ternyata yang ada hubungannya dengan black monarch teman-teman dia menjawab ditanya menjawab menjawab lagi nah itu dijawab kemudian muncullah black monach ya dia muncul dari belakang untuk menghajar nah itu dia dihajar oleh blood monarch kemudian memuntahkan darah nah itu muntahan darahnya itu diambil oleh linyu ya muntahan darahnya itu diambil kemudian linyu sepertinya ingin mempersilahkan dia untuk pergi mempersilahkan dia untuk pergi sehingga mereka teman-teman linyu itu terkejut kenapa kok ini diperbolehkan untuk pergi kenapa gak dibunuh saja tois master yuksu selamatkan aku kata katanya jangan datang mempengaruhiku katanya good chance kesempatan yang sangat bagus kesempatan yang sangat bagus itu ini oh katanya the fifth step into the sky ini nama judulnya itu the fifth step jurusnya ya the fifth step into the sky the sky kita warnai kuning ya warnai kuning kemudian setelah diwarnai kuning kita beri apa itu namanya ya betul lah sudah bagus dia dihajar oleh si emperor si to the fifth step into the sky jadi langkah kelima dari into the sky aku telah mencoba untuk meng hancurkannya tapi aku gagal ya apakah ini akhirnya gagal untuk membunuhnya haha imporsi terima kasih terima kasih kepadamu akhirnya aku mengerti kata sifat tua ini seperti old man tahu bagaimana berlatih the fifth step of stepping into the sky disini mati ya si si li siangtian itu mati the disciple murid-murid of killing hard hall yang telah dibunuh ini orang tua ini telah apa namanya telah membalaskan dadamu tidak li siangtian sudah mati tidak aku harus mengambil emperorsi dan pergi yang mengambil emperorsi yang mengambil